Aksi damai Katar Karang baru nyaris bentrok dengan oknum yang mengaku tinggal di wilayah kawasan. Reportika, Kabupaten Bekasi, aksi damai yang mengatasnamakan pemuda Karang Taruna nyaris terjadi saling bentrok di kawasan industri Jaba BKXXIIB, yang akan mendatangi PT Global Dimensi, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Kedua masa pada satu wilayah yang sama yakni warga itu nyaris bentrok. Usai masa dari organisasi kepemudaan Karang Taruna di wilayah itu bermaksud menyampaikan aspirasi ke perusahaan namun dihalang-halangi oleh sejumlah oknum warga yang mengaku tinggal di wilayah tersebut. Tapi kita ada 36 ribu, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang merasakan. Masuk saya, mau CSR ya? Tidak ada, Pak. Usul saya dulu pendang-penditai dana, Pak, ke sana. Buat sumbangan anak kardin, berikut sumbangan majid. Tapi tidak ada kabar, Pak. Tidak ada kabar dari perusahaan tersebut. Sedikit yang tercatat dari Kalang Taruna Karang baru, berapa yang pengangguran di desa? Kurang lebih yang berdijasa SMA kurang lebih 200, SMP hampir 350, SD hampir 1 ribu. Yang nggak punya jasa banyak, Pak, hampir 4 ribu. Tapi bisa 6 ribu gitu, bisa. Kita kelola dengan kelolaan limbah LPK, SAPKON, harian yang kita terima. Dulu saya pernah, Pak, saya PD, saya punya data. Kenapa saya harus berglobal? Karena Pak Gunawan, dia, intervensi sama oknum manajer HRD, HRD Global. Dan, mengartin HRD-nya sama manajernya. Ya, jadi, Pak Gunawan pernah ketemu saya, owner global. Pak Ketua, gimana global? Nggak ada, Pak. Cesar nggak ada? Oh, sepertinya ada. Malau, Pak Alam, Pak. Ya, tapi ketika kita masuk, Pak, ya oknum perusahaan menyampaikan ke Gunawan, kita bukan lingkungan, Pak. Kita bukan lingkungan, kata dia. Di, itu mendasih, Pak, harusnya sendiri. Dibohongin, Pak, dikebulin. Ini perusahaan di belakang. Kampung, nanti dibukul segala macam. Itu, Pak, aktualnya. Usut punya usut, buntut penolakan dari oknum warga itu lantaran organisasi kepemudaan itu mendemo dan menuntut perusahaan yang berdiri di wilayahnya itu yakni PT Global Dimensi Metalindo yang diduga tutup mata terhadap masyarakat lingkungan setempat, dari Bekasi Sule Reportika melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.